Saya mau bilang bahwa senyaman-nyaman yang kita menggunakan masker seperti ini Itu sejatinya tidak pernah nyaman Benerah, aku aja gini nafasnya susah banget kok Tetapi sebagai umat Tuhan, kita diajak untuk selalu bersyukur dan belajar dari apa yang kita hadapi sekarang ini Di era pandemi COVID-19, dimana kita diminta untuk menggunakan masker Sejatinya kita belajar beberapa hal Yang pertama, kita diajak untuk belajar mensyukuri betapa bahwa bernafas dengan bebas tanpa masker itu sesuatu yang menyenangkan dan begitu kita rindukan saat ini Bener gak? Memakai masker juga membuatku untuk belajar patuh Patuh pada anjuran maupun aturan yang diterbitkan oleh pemerintah terkait penggunaan masker Patuh kepada pemerintah juga membuat kita belajar untuk patuh kepada Tuhan Lah kok bisa? Ya bisa Gimana mungkin kita bisa patuh kepada Tuhan yang tidak kelihatan kalau kepada pemerintah saja kita melawan Benerah Tapi ada yang paling penting Ada yang paling penting Memakai masker itu membuatku belajar untuk sadar bahwa abab atau nafas saya itu tidak selamanya wangi Kadang baunya bikin Tetapi itu menarik Kita jadi belajar berbela rasa kepada orang-orang lain yang selama ini berbicara dengan kita Bahwa kadang ternyata nafas kita bikin belenger Belenger ya apa ya? Enek bahasa Indonesia Bikin enek orang-orang sekitar kita Nah, dari abab, dari nafas kita juga belajar bahwa jangan-jangan kata-kata kita pun juga seperti itu Kata-kata yang dilontarkan ke orang lain itu tidak selamanya wangi Tidak selamanya menyenangkan Karena berasal dari mulut yang sama dengan nafas ini Jadi, berhati-hatilah dalam berkata-kata Pilihlah kata-kata yang tidak menyakitkan Supaya nafas tidak bau, rajin-rajinlah menggosok gigi Supaya wangi Aduh Gue ini menurutku Nek menurutmu piye Tidak selamat menurutmu piye Tidak selamat menurutmu piye